Wirsa setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani keluar dari ruangan di KMNQ. Usai menjalani pemeriksaan, Sri Mulyani langsung menggelar konferensi pers dan menjelaskan duduk perkara kasus dugaan korupsi SKK dan PT.TPPI. Sri Mulyani ditemani dua orang dari KMNQ dan menjelaskan duduk perkara kasus kondensat pada tahun 2009. Sebagai Menteri Keuangan dan Bendara Umum Negara, pihaknya menerbitkan surat Persecute, tata cara pembayaran kondensat yang dimiliki BP Migas untuk dikelola PT.TPPI. Surat itu diterbitkan berdasarkan kajian konferensif KMNQ dengan mempertimbangkan surat Pertamina, termasuk syarat mengganti seluruh kerugian terminal bila PT.TPPI gagal melifting kondensat yang telah direncanakan. Sri mengaku memiliki alasan menerbitkan surat tersebut. Sri dipanggil Bares Krimabes Polri karena saat menjabat sebagai Menteri Keuangan menandatangani persetujuan cara pembayaran penjualan kondensat. Untuk 21 Mei 2008 yang secara jelas membahas mengenai petrokimia tuban.